proses untuk sinkronisasikan dengan youtube nyapit, tapi sekarang sudah oke ya bisa dengar? bisa Bapak di zoom ini sudah otomatis ya Pak, nanti siapa yang berbicara nanti yang akan tampil secara otomatis layarnya jadi sebagai yang moderator Bapak Agung nanti silahkan berbicara saja nanti layarnya Pak Agung akan otomatis tampil sendiri ketika Bapak berbicara gimana Bu Parang bisa dimulai? bisa dimulai bisa dimulai Bu ya bisa kita mulai ya Pak ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk wilayah Indonesia dan selamat malam untuk Prof Kortino mungkin di sana jam 10 ya Prof? iya jam 10 iya Prof, maaf mengganggu waktu istirahat ini Prof no problem selanjutnya Prof dalam kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk bisa diberikan materi dari Prof dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada I4 terkait ikatan ilmuwan Indonesia Internasional yang sebagai wadah dalam kegiatan hari ini perkenalkan nama saya Agung Giri Samudera saya sebagai moderator kegiatan kali ini yaitu klaster chemistry dan farmasi topik yang kita angkat hari ini yaitu dental implant from clinic to research saya juga akan memperkenalkan Prof Kortino Prof, kalau nanti ada yang salah mungkin bisa diperbaiki sedikit ya Prof ya iya, no problem baik Prof Kortino Sukojo DDS, PhD, MMSC beliau adalah seorang akademisi dan dokter gigi asal Indonesia yang menghususkan diri di bidang biomedis Kortino beliau bekerja sebagai associate professor di College of Densitri Universitas Ilion di Chicago terkait dengan pendidikan beliau pendidikan beliau jenjang DDS diambil di Fakultas Kedokteran Gigi 4 bidang Kedokteran Gigi tahun 1989 dan selesai pada tahun 1994 selanjutnya jenjang PhD beliau ambil di UCLA School of Densitri bidang oral biologi pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 2002 beliau juga mengambil MMSC di Harvard School of Dental Medicine beliau mengambil di bidang Prostodontik pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 saat ini beliau aktif di institusi University of Ilion at Chicago mengenai teknis waktu dalam kegiatan ini mengenai teknisnya kita akan mulai pada pukul sekarang 9 pembukaan 10 menit atau kurang dari saya setelah pembukaan ini dilanjutkan materi dari Prof Prof Cortino bisa durasinya 30 sampai dengan 50 menit Prof nanti bisa disespaikan saja dilanjutkan oleh tanya jawab selama 15 sampai dengan 30 menit cara teknis tanya jawab nanti bisa ya bergilihan dari Universitas Puntuku ataupun dari dan Universitas Puntuku selanjutnya mengenai pembukaan materi kami mempersilahkan dengan hormat kepada Prof Cortino Skojo dipersilahkan Prof monggo gambar saya kelihatannya ini ya siap kelihatan Prof oke jadi terima kasih kepada Panitia dari tiga Universitas ya berarti Lampung dengan mana lagi ini tadi Lampung Jambi dan Bengkulu Prof dan juga dan juga kepada IFO Lampung Jambi dan Lampung Jambi dan Bengkulu Prof oke Lampung kepada Lampung Jambi dan Bengkulu terima kasih sudah mengundang saya dan juga kepada IFO yang mengorganis acara ini sebelumnya saya mohon maaf karena saya dari East Coast ada di Boston jadi sudah sedikit malam dan saya disini lagi ternyata lagi hujan jadi cuacanya lagi kacau jadi saya ada alergi sedikit jadi suara saya ada berat-berat sedikit ini oke jadi kalau misalnya saya sampai bersin saya akan mute ininya mikrofonnya supaya tidak akan dengeran nanti anyway saya akan berbicara selama 45 menit ini saya akan bagikan yang kedua yang pertama adalah saya akan memperlihatkan kepada kalian mengenai teknik perawatan gigi yang yang sudah sering kita lakukan disini dan sekarang ini juga di Indonesia sudah mulai populer yaitu adalah perawatan dental implant oke dari kasus-kasusnya dari yang simple sampai dengan kasusnya yang kompleks jadi clinical case jadi saya minta maaf mungkin ada beberapa kasus yang ada darahnya jadi mungkin kalau ada yang tidak kuat melihat darah saya minta maaf dan yang kedua setelah itu pada session yang kedua saya akan mempresentasikan sekilas mengenai riset yang saya kerjakan disini yang sudah saya publis mengenai dental implant oke jadi untuk sesi yang pertama ini saya akan berbicara mengenai dental implant treatment untuk kasus-kasus yang simple dan juga kasus-kasus yang kompleks untuk presentasi ini saya tidak terlalu akan saya tidak akan memberikan kasus-kasus yang 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 advance karena itu nanti seperti misalnya penggunaan digital teknologi untuk pemasangan implant itu juga sudah hampir setiap hari kita lakukan disini tapi untuk for the purpose of this presentation saya tidak akan memberikan presentasi seperti itu oke jadi kita akan coba lihat kasus-kasus yang biasa kita kerjakan disini yang simple-simple dulu jadi misalnya oke jadi sebenarnya dental implant itu by definition itu implant itu adalah sesuatu benda asing yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dan ternyata sejak zaman dulu sejak zaman roman itu ternyata juga sudah ada orang yang mereka juga sudah berpikiran untuk bagaimana cara mengganti gigi seperti anda lihat disini dari satu published paper yang dipublish di Nature tahun 1998 orang romawi itu juga sudah berusaha untuk selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 kita pasang namanya healing abatment, kemudian setelah itu baru kita bisa cetak. Jadi klinik-klinik bentuknya seperti ini, Anda tidak lihat implannya itu tidak akan kelihatan, karena implannya itu ada di dalam gusi, kemudian yang nongol ini namanya adalah healing abatment. Kemudian ini implannya setelah healing abatment kita buka, dan kemudian kita berusaha untuk mencetak untuk pembuatan gigi, untuk pembuatan crown-nya. Kita ini menggunakan teknik cetaknya, namanya impression coping, misalnya seperti ini. Setelah itu, ini adalah implannya kemudian kita pasang crown-nya, oke. Jadi bentuknya seperti itu. Lalu bentuknya di dalam, kemudian juga mungkin ada beberapa teman-teman yang menggunakan gigi palsu lepasan, dan itu kita juga bisa kombinasikan juga dengan implan. Kalau gigi palsu lepasan itu masalahnya adalah biasanya pasien-pasien itu tidak terlalu comfortable, karena gigi tiruan lepasannya itu suka goyang-goyang. Jadi kalau kita menggunakan teknologi implan, kita bisa membuat cekat lebih cekat di situ. Jadi misalnya seperti ini, oke. Jadi kita memasang implannya misalnya dengan dua atau empat, kemudian kita ada namanya suatu attachment yang kita pasang, kemudian seperti ini. Jadi ini adalah partial denture. Kalau kita gigi turun lepasan, atau Indonesia dibilang gigi turun lepasan, ini bisa kita pasang implan. Jadi kita menggunakan implan sebagai salah satu alat untuk membuat supaya gigi turun lepasannya itu lebih cekat. Jadi misalnya seperti ini. Jadi orang tidak akan tahu bahwa Anda ada implan, karena implannya itu ada di bawah daripada gigi turun lepasan itu sendiri. Misalnya seperti ini. Ini juga salah satu contoh yang lain, di mana kita memasang polo yang atas itu, kita cabut, ini ada masalah dengan giginya, kemudian ini kita cabut, kemudian kita pasang implan kanan bawah, kemudian juga kiri atas. Kemudian seperti Anda lihat, ini clinical test seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan suatu kombinasi, kita menambah cekatan daripada gigi turun lepasannya itu, sehingga gigi turun itu semakin cekat, sehingga pasien bisa lebih selesai pada waktu memakai. Sama juga di sini, ini untuk gigi atas, di sebelumnya adalah untuk gigi bawah. Kemudian atas itu adalah pasien tidak memakai gigi turun lepasannya, sedangkan yang bawah itu dengan gigi turun lepasannya. Oke, sekarang saya akan kasih lihat kasus yang lebih sedikit kompleks, dimana untuk gigi depan, gigi depan itu sedikit lebih kompleks. Karena ada unsur estetik di sini. Jadi kita mesti memastikan bahwa implant yang kita pasang itu juga bukan hanya memasang, tapi juga mesti ada sainsnya, dimana kedalamannya seperti apa, kemudian estetiknya seperti apa, itu yang kita juga mesti lakukan untuk gigi depan. Oke, jadi seperti Anda lihat di sini, pasien datang ke klinik kita, ke klinik mahasiswa, ke klinik residen, giginya dia habis jatuh naik sepeda, gigi depannya yang sebelah kanan itu hancur, seperti itu. Kemudian dia datang ke tempat kita, kemudian setelah itu perawatannya adalah kita memutuskan untuk giginya untuk dicabut, dan kemudian kita akan pasang implant pada waktu hari itu juga. Jadi implant itu juga bisa dipasang pada hari yang sama, kita cabut, kita pasang. Itu namanya istilahnya adalah immediate extraction and immediate placement. Oke, tapi ada juga dimana kita cabut, kemudian kita grafting, kita grafting dengan bone grafting, setelah itu baru kita pasang, kita tunggu 2-3 bulan, setelah itu baru kita pasang implant kembali. Nah, ini adalah sesuatu, biasanya untuk gigi-gigi anterior, kita melakukan perawatan seperti ini, karena supaya pasien lebih cepat, feel comfortable dengan gigi barunya. Oke, jadi setelah kita cabut, kemudian kita pasang implant-nya, setelah itu, kita seperti yang Anda lihat di sini, kita juga membuat, kasih sedikit bone grafting di sebelah, kalau kita bilangnya di sebelah depannya atau di sebelah buckle. Oke, kemudian setelah itu, seperti yang Anda lihat ini, implant-nya sudah dipasang di dalam gusi. Kemudian juga, ini adalah istilahnya adalah healing abutment, customized healing abutment, gunanya adalah supaya kita untuk mempreserve anatomical structure, 3D anatomical structure of the previous gigi-gigi yang kita cabut itu. Karena apa? Kalau kita tidak memakai sistem seperti ini, maka nanti soft tissue-nya itu akan tumbuh, menutupi daerah ini, dan kemudian itu akan akan menambah kerjaan buat kita dalam masa depan untuk membentuk gusi seperti ini. Oke, kemudian kita bisa temporis giginya, gigi yang hilang, dan ini sehingga pada waktu pasien datang dengan gigi, pasien juga pulang dengan gigi. Oke. Oke, setelah ini kita bisa lihat, ini dalam waktu sekitar berapa bulan setelahnya, kemudian setelah itu, ini juga semakin sehat, gusinya, seperti gusi yang sehat itu adalah gusi yang seperti ini. Oke, yang gusi yang sehat itu adalah gusi yang berwarna pink, jadi kalau kalian melihat gusi kalian itu berdarah, ataupun pada waktu menggosok gigi, ataupun pada tiba-tiba berdarah, itu berarti gusi kalian itu tidak sehat. Jadi ada baiknya kalian itu pergi ke dokter gigi. Oke, seperti Anda lihat di sini, gusinya semuanya sehat, pink warnanya. Warnanya juga pink. Warnanya juga pink. Dan di sini kita akan mencoba membuat arkitab daripada gusi di sini, gusi di depan ini, untuk bentuknya supaya sama, supaya sama dengan gigi sebelahnya. Oke, di sini adalah tekniknya. Jadi tekniknya adalah kita membuatnya dengan namanya customized temporary abutment. Oke, seperti Anda lihat di sini, arkitab daripada gigi itu sendiri, yang kita harus bikin supaya suara saya bisa kedengeran? Bisa, Pak. Halo? Enggak, Pak. Nanti hilang. Hilang lagi? Jambi bisa, Pak. Jambi bisa dengar, Pak. Sekarang bisa, Pak. Tadi sebelumnya hilang lagi? Sempat sebentar, tapi sekarang sudah bisa. Saya ngomongnya kecepatan apa tidak? Enggak, cukup. Oke. Oke, mudah-mudahan karena saya baru dapat teks juga ini, suara saya hilang. Waduh. Oke, anyway. Jadi, kita ingin membuat supaya arsitektur daripada gusinya itu, sama dengan gigi sebelahnya. Oke. Kemudian, jadi kita bisa menggunakan seperti hal-hal seperti ini. Ini namanya adalah temporary. Oke. Kemudian, setelah itu kita pasang. Setelah itu kita, seperti Anda lihat, ini gusinya juga menjadi bagus. Nah, di sini ada risetnya juga, bagaimana reaksi daripada gusi terhadap material daripada implant itu sendiri. Itu juga ada riset-riset yang bisa dilakukan juga. Oke. Kemudian juga akhirnya setelah itu kita ambil impression, kalau kita menggunakan pencetakan. Kemudian, setelah itu kita menggunakan abatmen. Kemudian setelah itu kita, kita pasang lagi crown yang baru. Sehingga akhirnya, pasien bisa mempunyai suatu gigi yang hampir sama dengan gigi sebelumnya. Oke. Cara seperti ini. Oke. Kemudian juga, ini untuk kasus yang lebih besar lagi. Saya akan kasih lihat, saya akan mungkin agak cepat juga, karena sekarang sudah sudah hampir 10.30. Kemudian, ini pasien saya dulu, pada waktu saya residen. Jadi orang-orang itu di Boston, dia suka dibawa ke Massachusetts General Hospital, itu sama seperti lagi, setelah itu dibikin grafting lagi. Akhirnya kondisi seperti ini. kemudian kita memutuskan, karena pasiennya itu masih sangat muda, jadi kita akan memberikan perawatan infalan, supaya pasiennya itu bisa mendapatkan kepercayaan kembali untuk meningkatkan kepercayaan kepercayaan diri mereka. Karena kalau Anda bisa bayangkan, biasanya kalau di sini, di Amerika itu, anak-anak SMA, mereka lulus, mereka akan mengadakan prom, jadi dia sudah bilang, pasien sudah bilang kepada saya, supaya saya mau prom, saya mau akan ada pesta prom, saya ingin sesuatu yang fix di mulut saya. Jadi dia tidak mau sesuatu yang 5 football, jadi akhirnya kita memutuskan perawatan implan. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, kita akhirnya memutuskan perawatan dengan menggunakan 5 implan. Kenapa 5? Kenapa kita memasang segini banyak implan? Karena supaya karena pasien masih muda, jadi kita ingin kalau just in case in the future ada satu implan yang fail, masih banyak implan yang ada di mulutnya. kemudian di sini kita ambil impression, impression, kemudian setelah itu kita uji coba kembali, kemudian kita uji coba dengan menggunakan bahan-bahan yang asa dengan bahan yang sementara, setelah itu kita namanya menggunakan koping, metal koping yang nanti akan di luarnya akan dipasang porcelain. Ini adalah final prosesnya, final prosesnya untuk gigi bawah. dipasang kepada pasien, kemudian setelah itu ini pasiennya pada waktu dia senyum, ini pasiennya kemudian setelah proses 2-3 tahun perawatan, pasiennya ternyata seperti ini bentuknya. Pasiennya senyum karena dia sudah punya gigi sesuatu yang lengkap kembali. Oke, dan ini juga Anda, kalau kita di sini selalu mengambil X-ray untuk perawatan implan, jadi itu juga untuk kenapa kita mengambil X-ray supaya kita bisa melihat resopsi daripada tulang itu terhadap implan itu sendiri. Jadi misalnya implannya itu sendiri, jadi implant itu akan secara fisiologis akan beresopsi sekitar 1 mm pada waktu tahun pertama dan setelah itu dia akan meresopsi 0.1 mm per tahun. Jadi kita bisa lihat dalam waktu 5 tahun apakah tulangnya itu resopsinya semakin banyak atau tidak itu semuanya bisa kita lihat dengan X-ray. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang tidak mempunyai tulang misalnya seperti ini, jadi kalau misalnya Anda sudah giginya dicabut, banyak dari orang-orang Indonesia giginya dicabut sehingga akhirnya tulangnya itu menjadi semakin tipis di sini. Seperti saya bilang, kalau gigi kita dicabut, maka tulangnya itu akan resopsi. Jadi tulangnya akan tipis. Sekarang biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, kita mempunyai penyakit limited. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita tidak either we do a lot of bone grafting, major bone grafting ataupun kita memasang implant di daerah zikoma. Zikoma itu adalah di daerah seperti di daerah sekitar sini. di bagian maksila, di bagian gigi rahang, di bagian rahang atas itu ada namanya tulang, tulang kepala itu ada namanya tulangnya zikoma. Jadi misalnya sekuensi perawatannya adalah dengan menggunakan komplit denture, setelah itu kita memasang-memasang implant untuk gigi bawah. Kemudian setelah itu seperti Anda lihat, ini adalah bagaimana cara kita meng-convert restorasinya. Nah, ini adalah yang kita pasang untuk gigi atas. Jadi, sempurna untuk gigi atas itu kita menggunakan namanya zikoma implant seperti ini. Jadi, implantnya itu sangat jauh lebih panjang daripada implant yang biasa. Jadi, implantnya itu kalau yang biasa itu paling panjang sekitar 12 mm, 12 atau 15 mm. Nah, implant zikoma ini bisa sampai dengan 3 cm panjangnya. Anda seperti, seperti Anda lihat di sini, panjangnya sekitar segitu. Itu dipasangnya di daerah zikoma dan biasanya yang melakukan ini adalah oral surgeon karena pasiennya harus ditidurin. Oke, setelah itu kita pasang, kita pasang implantnya sekitar 6, sehingga kemudian setelah itu kita, ini adalah bentuk prosesnya yang akan kita hubungkan dengan implantnya. Oke, bentuknya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi di sini pasien akan merasa sangat selesai karena prosesnya itu cekat, bentuknya adalah cekat, jadi tidak bisa dilepas pada waktu dia makan, tidak akan goyang-goyang, dan segala macam. Oke, jadi seperti Anda lihat, itu X-ray-nya itu adalah seperti itu. Pasiennya dengan menggunakan zikoma implant itu, maka pasien akan bisa, kita bisa melakukan suatu perawatan yang optimal untuk pasien itu sendiri. Oke, kasus klinik saya juga hampir selesai. Ini yang untuk kasus-kasus misalnya pasien-pasien yang mengalami kanser, ataupun mengalami trauma, ataupun yang mereka celah, itu misalnya kasus seperti ini di mana pasien itu, ini adalah rongga mulut, rongga mulut, kemudian ada kanser, sehingga mempunyai lubang di mulutnya, itu kita biasanya akan melakukan perawatan dengan menggunakan implant, dan kita akan menggunakan, biasanya memakai, memasang implant sebanyak mungkin yang kita bisa lakukan, karena apa? Karena biasanya pasien-pasien mereka seperti ini akan mengalami radioterapi, dan biasanya kondisi tulang pada waktu mengalami radioterapi itu akan lebih rapuh dibandingkan dengan kondisi yang normal. jadi kemungkinan besar ada satu dari dua implant ini akan akan gagal, akan gagal. Oke, sama juga seperti bawahnya. Dan juga untuk pasien seperti ini, nah ini juga kita rawat, oke, pasien-pasien yang kelahan karena-kana kanser, kemudian kita menggunakan prosesis mata, nah zaman dulu itu prosesis matanya itu hanya bisa dilakukan, bisa diglu dengan menggunakan glue, gitu, jadi dengan kulit, dan itu ada ada kerugian, karena apa? karena gampang copot, seperti misalnya dia menunduk, itu akan lepas prosesannya. Oke, jadi sini kita bisa menggunakan implant, kemudian setelah itu seperti yang digambar di tengah ini, kita menggunakan implant, dan kemudian di implantnya itu kita pasang magnet. Oke, kita pasang magnet, jadi attachment antara prosesisnya dengan implantnya itu, dengan implantnya itu adalah dengan magnet. jadi akan semakin lebih cekat. Oke, sama juga dengan kasus-kasus di mana pasien kehilangan kuping, oke, seperti yang Anda lihat, kita pasang dua implant di sini, kalau dulu-dulu, zaman dulu itu kita biasanya memakai kupingnya itu kita tempelkan hanya dengan menggunakan glue, sekarang ini kita menggunakan sistemnya adalah klip, klipnya itu di klip di bar-nya ini. Oke, jadi sehingga akan menjadi lebih retentif. Sama juga seperti ini, misalnya pasiennya tidak mempunyai karena cancer, pasiennya tidak mempunyai hidung, hidung harus direseksi, sehingga kita harus menggunakan prosesis. Nah, kalau zaman dulu itu juga seperti yang saya bilang, itu menggunakan melekatkannya dengan menggunakan adesif. Jadi bisa Anda bayangkan pasien tiba-tiba bersin itu bisa hidungnya bisa mental itu, bisa copot. Oke, jadi kalau zaman sekarang itu kita bisa memasang implant, kita menggunakan implant, dan kemudian setelah itu juga kita pasang klip untuk maksilo-fasial prosesnya. Oke, jadi ini adalah saya rasa akurat representasi dari session saya yang pertama, jadi mudah-mudahan saya bisa paling tidak memberikan sedikit pengetahuan. Oke, jadi tunggu sebentar. Saya akan coba copot ini. Ada satu lagi tentang risetnya, itu kan baru klinisnya. Kasih saya 15 menit, 20 menit, saya akan kasih sekitar flavor mengenai risetnya. Oh ya, baik prof. Oke, sebentar. Oke, bisa dengar suara saya? Halo? Iya, bisa prof. Oke, jadi riset saya itu adalah mengenai implant corrosion. Oke, jadi ternyata implant itu juga bisa korosi di dalam tubuh kita. Jadi, implant itu seperti yang saya kemukakan sebelumnya, implant itu terbuat dari bahan dari dental, dari titanium, dan pada waktu zaman dulu, itu sebelumnya kita percaya bahwa titanium itu itu sangat kuat, kuat, resistan ke korosi, kemudian minimum reaksi dan sangat berkompat. Oke, tapi ternyata sesuai dengan waktu, ternyata klinis menunjukkan bahwa ternyata implant titanium itu juga bisa korosi. Oke, ini adalah suatu contoh clinical finding. jadi ini adalah tisu yang diambil dari sekitar implant. Oke, seperti Anda lihat di sini, jadi seperti Anda lihat di sini adalah di tisu itu ternyata banyak sekali titanium particles. Banyak sekali titanium particles-nya. Dan titanium particles-nya ini juga meningkat apabila apabila implant Anda mempunyai infeksi. Jadi, basically, infeksi itu akan menyebabkan meningkatkan korosi daripada implant itu sendiri sehingga implant itu akan melepaskan titanium particles ke gusi kita. Oke, ini juga yang kedua. Oke, contoh yang kedua pernah dari klinis. Jadi, basically, apa yang dilakukan oleh peneliti ini adalah pada waktu dia memasang implant, kemudian dia mengeksisi sebagian tisu yang diatasnya implant itu sendiri, seperti Anda lihat di gambar paling atas, dan kemudian setelah itu dia lihat under SEM dan dia bisa menunjukkan bahwa di daerah gusi di atas implant itu ternyata juga banyak ditemukan oleh titanium particles. Dari EDX yang di sebelah kanan bawah ini. Oke, kemudian juga ini ada suatu proposal yang tidak figure yang sangat menarik sekali di mana suatu infeksi dari di sekitar implant, namanya itu peri-implantitis, itu bisa juga disebabkan oleh either titanium particle wear ataupun dengan titanium leakage daripada pada waktu implant itu mendapatkan fungsi, jadi pada waktu implant itu berfungsi. Jadi, basically, dipropos oleh mereka bahwa implant itu juga bisa mengeluarkan titanium particle due to corrosion. Nah, di sini adalah Anda bisa lihat bahwa implant itu sebenarnya apapun yang ada di dalam mulut itu akan mengalami kompleks degradasi. Oke, jadi karena mulut kita itu Anda pagi-pagi makan soto, makan itu berarti panas, kemudian siang-siangnya itu mengalami Anda minum ice cream, itu Anda mengalami berbagai macam perbedaan suhu, jadi tulangnya, implant itu akan korosi yang berdasarkan berbagai faktor, kemudian juga berdasarkan pH, kemudian juga karena ada bakteria, di dalam mulut itu selalu ada bakteria, sehingga implant itu korosi, kemudian implant itu akan mengeluarkan partikel-partikel, ions, dan segala macam, sehingga akhirnya akan mengimplamasi, kemudian akan mengembangkan bone resorption. Kemudian riset saya ini tahun 2007, sekitar sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, itu juga membuktikan bahwa ternyata implant itu juga in vivo, di lab itu juga kita bisa kondisikan sehingga dan kita bisa tahu bahwa ternyata implant itu tidak as noble as we talk. Oke, kemudian juga ini juga pada waktu kita mempunyai ada inflamasi dari sekitar gusi di sekitar implant, ternyata inflamasinya itu juga bisa menyebabkan meningkatkan korosion rate daripada implant itu sendiri. Oke, jadi semakin asid, semakin asid kondisi mulut kita dan juga semakin tinggi daripada infeksi kita, semakin besar, maka itu akan menyebabkan akan meningkatkan korosion rate dari implant. kemudian juga ternyata implant itu juga korosi itu juga menyebabkan permukaan implant itu menjadi lebih kasar. Nah, permukaan yang lebih kasar ini akan menyebabkan penempelan daripada bakteria, kemudian penempelan daripada lipopolysaccharide yang diproduksi oleh bakteria. Dan ini salah satu penelitian saya yang lain juga menunjukkan bahwa pada waktu implant itu korosi, maka permukanya akan semakin kasar, sehingga akhirnya menyebabkan more attachment of the polyphormonas gingivalis, salah satu bakteri yang ada di dalam mulut dibandingkan dengan kontrol. Juga untuk pasien-pasien yang merokok, ternyata merokok nikotin itu juga bukan hanya mengganggu penyembuhan luka, tapi juga bisa meningkatkan korosion rate titanium. Jadi, saya sarankan bila Anda mempunyai implant, Anda berhenti merokok karena kalau tidak itu akan meningkatkan korosion rate dari implant Anda. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita mengurangi korosion ratenya itu, caranya misalnya dengan implant surface modification. Jadi, di sini kita menggunakan misalnya menganodis daripada titanium itu sehingga titaniumnya itu mempunyai surface-nya menjadi mempunyai namanya nanotubes misalnya seperti itu. Oke, dan di sini tadi menunjukkan bahwa surface modification seperti ini akan meningkatkan korosion rate titanium. Selain itu juga kita bisa menggunakan juga dengan teknik coating. Oke, jadi misalnya di sini kita bisa coating dengan kalsium, bisa coating dengan berbagai macam sehingga akhirnya permukanya titanium itu menjadi less corrosive. Nah, itu misalnya seperti itu. Dan kemudian juga di sini saya juga melakukan suatu penelitian di mana kita melihat TMJ implant. TMJ itu adalah temporomaniibular disorder, itu adalah temporomaniibular joint. jadi jadi ada di engselnya pada waktu ada buka mulut itu, engselnya yang di sebelah corner of the mouth itu namanya TMJ. Nah, itu pada waktu pasien mengalami arthritis, itu akan kita potong dan kita akan gantikan dengan TMJ implant. Dan ternyata tadi menunjukkan bahwa TMJ implant juga bisa di dalam mulut itu juga bisa mengalami korosi juga. nah, di sini saya juga membandingkan antara apakah pertanyaannya adalah secara klinis apakah titanium partikel yang dikeluarkan oleh metal di dalam tubuh kita itu apakah juga akan sampai ke darah atau tidak? Ke peredaran darah atau tidak? Oke, jadi kita mengambil tiga sampel. Yang pertama adalah pasien-pasien yang paling kiri di atas itu di mana pasien itu mempunyai rekonstruksi muka Anda bisa lihat banyak platnya dan yang kedua adalah sebelah kanan itu adalah pasien yang mempunyai TMJ implant dan yang paling bawah itu adalah pasien yang mempunyai banyak implant dan seperti Anda lihat ternyata pada beberapa pasien itu ternyata kita bisa lihat kobaltnya kobalt dan tetinum itu juga bisa sampai ke aliran darah jadi dipasangnya di mulut di muka tapi ternyata darahnya mereka itu juga mempunyai bisa memiliki kandungan titanium yang cukup tinggi di dalam tubuh kita oke kemudian juga karena saya melakukan riset tentang elektrochemical oke jadi saya juga memikirkan bagaimana caranya supaya kita menggunakan elektrochemical ini untuk membunuh bakteria oke misalnya dalam hal ini kita membunuh bakteria di dalam perawatan saluran akar gigi misalnya seperti itu jadi kalau kalian dokter gigi dan kalian memerlukan root canal kalau orang bilangnya root canal itu saat ini orang tidak menggunakan elektrochemistry tapi mungkin in the future kita akan menggunakan elektrochemistry untuk membunuh bakteria di dalam gigi itu sendiri oke kemudian ini adalah salah satu penelitian saya yang 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 recently dimana kita memodifikasi kolagen fiber dengan menggunakan teknik coating oke kita coating kolagen fiber itu dengan nanopartikel dengan menggunakan tetrium dioksid kemudian tujuannya apa tujuannya supaya bisa mengingkris osteopertumbuhan jaringan tulang karena tetrium dioksid itu is a very osteoconductive oke tetrium dioksid jadi dia bisa meretrak meretrak osteoblast untuk meretrak kalsium kepada bahannya itu sendiri nah seperti Anda lihat di sini kita coating kolagennya itu dengan menggunakan dengan titanium dioksid dengan menggunakan teknik namanya ALD atomic air reposition jadi atomic air reposition ini basically will coat something in the 3D structure dan coatingnya itu biasanya bentuknya adalah very conformal oke seperti itu kita coatingnya is very thin it's only plumber between 15 to 20 nanometers dan kemudian kita juga culture cell-nya di sini dan cell culture cell menunjukkan pada ternyata cell itu juga lebih suka pada waktu kita culture di kolagen yang yang di coating dengan titanium dibandingkan dengan kolagen only setelah itu ini juga ingin menunjukkan bahwa kolagen yang di coating dengan titanium dioksid will attract calcium and phosphate seperti Anda lihat di panel D ini Anda bisa lihat bahwa semakin merah itu semakin banyak kalsiumnya jadi itu sebelah kiri adalah kontrol yang di tengah adalah di coating dengan 150 cycles of titanium dioxide sedangkan yang kanan itu adalah di coating dengan 600 cycles of titanium dioxide jadi semakin tebal titanium dioxide-nya maka dia akan semakin banyak untuk track calcium and phosphate bonding oke ini adalah satu presentasi saya yang terakhir jadi di sini kita orang-orang itu lagi ngetopnya adalah melakukan riset itu tentang biodegradable sensor biodegradable sensor itu adalah suatu sensor yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan kemudian sensor itu akan degrade by itself jadi jadi kasarnya seperti ini jadi misalnya Anda itu sedang dioperasi tumor di kepala kepalanya itu kemudian kepalanya itu dibor tulangnya dibor kemudian kemudian dokternya itu melakukan penindakan terhadap otaknya setelah itu dipasangin sensor di otaknya setelah itu ditutup kepalanya dan kemudian sensor di otaknya itu akan degrade by itself gitu jadi tidak jadi dokternya itu tidak perlu melakukan second stage surgery jadi sehingga akhirnya perawatan untuk pasien juga akan jauh lebih murah oke jadi di sini kita meng-coating kolagen fibernya itu dengan platinum oke jadi seperti Anda lihat di sini jadi Anda seperti Anda lihat kalau yang di sebelah kanan bawah itu adalah kita meng-coating kolagennya dengan menggunakan titanium dioksida dengan platinum 400 400 cycles jadi kita hubungkan dengan kolagennya itu kita hubungkan dengan baterai kemudian kita hubungkan dengan LED above seperti Anda lihat yang kanan bawah itu ternyata kolagennya itu bisa menjadi konduktif sekarang oke dan kemudian di sini juga ingin menunjukkan bahwa kolagennya itu juga pada waktu kita tekuk dia bisa juga menjadi konduktif nah di sini ini hanya ingin menunjukkan hal seperti itu oke jadi saya rasa ini adalah presentasi saya yang terakhir ini adalah student-student saya sebelah kiri itu adalah resident-resident saya kemudian sebelah kanan atas itu adalah PhD student saya yang sebelah kanan bawah itu adalah research student saya dari Turkey dia baru saja pulang dan baru saja defense dari di sana jadi kalau ada orang-orang dari Indonesia yang ingin mencoba melanjutkan S2 atau S3 di tempat saya juga more than welcome to accept finally saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya ini adalah foto dari Chicago you know very beautiful city jadi kalau Anda ada waktu untuk datang ke Chicago please let me know nanti saya akan ajak jalan-jalan terima kasih halo ya terima kasih Prof atau pemapara materinya dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab silahkan mungkin ya ya Prof suara saya terdengar Prof ke dengeran silahkan ya siap mungkin yang pertama saya tawarkan dulu dari Universitas Bengkulu dulu mungkin ada pertanyaan oh ya sebentar Prof ada satu penanya Prof silahkan selamat malam Prof selamat malam saya Dr. Gigi Adi Semenandar Prof SPBM malumni dari UNPAD oh halo ya Prof untuk mau nanya nih kalau soal korosif tadi kalau korosif terhadap basis implan yang yang titanium itu saya jawab sampai mana saya penelitian Prof oke pertanyaannya adalah apakah korosif daripada titanium itu berbahaya atau tidak jadi saat ini kita belum terlalu tahu apakah ada direct hubungan antara peri implantitis which is infeksi sekitar implant dengan korosif daripada titanium okay jadi kita saat ini hanya percaya bahwa kemungkinan jadi korosi daripada implant itu it can be as a one of the co-founding factor for the peri implantitis oke ada study lain juga yang menyelidiki mengenai makrobiome daripada korelasi antara mikrobiome di sekitar gigi gigi yang oh putus-putus ini sebentar bisa dengar lagi suara saya kasih ya kemudian juga ada juga study yang menunjukkan bahwa titanium partikel ini bisa merubah mikrobiome yang ada di sulcus di implant itu sendiri oke jadi sampai saat ini kita masih belum tahu apakah titanium partikelnya ini negatif akan negatif daripada gusi apa tidak itu kita belum tahu tapi di orthopedics surgery itu orthopedics implant itu mereka sudah tahu bahwa partikel-partikel ini akan menunjukkan osteolysis oke akan menunjukkan osteoclast formation dan akan menunjukkan osteolysis oke tapi kita harus lihat bahwa orthopedic implant itu kan besar-besar kan orthopedics itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dental implant jadi mungkin efeknya lebih lebih besar dibandingkan dengan dental implant nah itu aja oke terima kasih prof kawasama ya terima kasih prof mungkin dilanjutkan dari Universitas Jambi ada yang ingin ditanyakan oleh prof kontinu ya ya Universitas Jambi oke terima kasih ada yang mau nanya oke kalau gak ada saya ingin nanya prof kontino saya ada dua kasus ini saya ingin tanya kepada prof waktu di saya sekolah waktu di London itu istri saya itu ada pemasangan implant tapi kalau gak salah kita itu milih yang platina pakai platina kemudian saya ingin tanya itu apa apa memang prosedurnya semua implant itu harus ada root canal jadi root canal kemudian masuk ke gigi apa tuh jadi giginya akar gigi itu dihilangkan kemudian implant itu masuk ke tulang memang harus masuk ke situ atau maksudnya itu bagaimana itu saya tidak begitu paham jadi maksud saya apakah gigi itu yang implant tadi masuk ke tulang kemudian akar gigi itu diangkat sama sekali atau bagaimana kemudian ada yang anak saya kemudian pernah juga setengah saya gak tahu apakah ini termasuk implant atau tidak giginya lobang giginya lobang yang separuh lepas tapi gigi aslinya masih ada lalu oleh dokter dilakukan root canal kemudian di apa di implant atau gak tahu saya gak tahu tapi kemudian ada giginya itu bagus lagi itu kira-kira pakai implant atau tidak saya juga belum sempat nanya kemarin tapi saya lihat saya ingat saja dia melakukan kita pisip berapa kali itu melakukan root canal kemudian gigi yang separuhnya itu kemudian sudah jadi mulus lagi dengan gigi yang asli pakai termasuk itu hanya dan tidak kelihatan ada tidak ada kelihatan ada seperti tampalan yang biasa itu jadi kayak gigi utuh yang asli maupun yang tambahan itu itu kira-kira gimana lalu yang istri saya tadi itu yang platina itu kira-kira bisa karosip juga gak itu dalam adanya mohon maaf ini pertanyaan orang awam ini terima kasih jadi kalau untuk yang pertanyaan yang kedua saya rasa kalau saya lihat kasusnya sebenarnya itu bukan implant itu adalah penambalan baik itu dengan menggunakan komposit ataupun dengan menggunakan ataupun di crown itu mungkin kalau gak either di crown giginya atau dengan penambalan dengan menggunakan komposit material gitu karena saya tidak melihat adanya indikasi dan biasanya juga kita tidak melakukan perawatan implant pada anak kecil kita melakukan perawatan implant itu pada orang-orang yang sudah berhenti pertumbuhannya gitu karena nanti kalau enggak nanti kalau kita melakukan perawatan implant pada anak kecil anak yang masih tumbuh itu implannya sendiri juga akan akan bergerak sesuai dengan pergerakan daripada tulang itu sendiri oke jadi kita tidak menggunakan perawatan implant pada anak kecil kemudian untuk pertanyaan yang pertama saya rasa itu bukan saya tidak pernah dengar implant itu menggunakan platinum biasanya implant itu menggunakan titanium bukan platinum jadi dan mengenai pemasangannya sendiri itu biasanya giginya gigi-gigi yang mesti dicabut baik itu setelah dilakukan root canal treatment jadi setelah dilakukan root canal treatment kemudian masih fail masih gagal juga setelah itu baru kita cabut kemudian setelah itu kita baru pasang implant untuk ke dalam gusi itu sendiri di dalam tulang di dalam tulangnya di dalam gusi itu ada lagi pertanyaannya Pak terima kasih dari Jambi ada lagi Jambi cukup sepertinya ada mungkin tempat dari Bengkulu lagi terima kasih dari Jambi selanjutnya mungkin dari Lampung nanti baru masuk lagi ke sesi kedua kalau ada pertanyaan silahkan dari Universitas Lampung mungkin ada yang ingin ditanyakan satu pertanyaan Prof untuk kaitan implant itu hubungan apa sosial riset yang sekarang ini terkait dengan nanomaterial seperti apa Prof yang terkait dengan itu terkait di jurusan kimia menilai ini ada beberapa yang penelitian terkait dengan nanomaterial masih seputar nanosellulus seperti itu jadi very good question oke jadi yang penelitiannya tentang nanomaterial itu misalnya ada beberapa misalnya bagaimana caranya kita memodifikasi implant surface-nya itu dengan menggunakan coating misalnya coating dengan menggunakan nanomaterial baik itu nanokalsium ataupun nanohi sehingga sehingga bisa membuat meningkatkan proses osiointegrasi osiointegrasi itu adalah proses penubuhan tulang di sekitar implant itu sendiri oke jadi bagaimana caranya kita memodifikasi permukaan titanium itu sehingga akan lebih menarik membuat a better environment buat osteoblast untuk datang nah itu ada juga orang-orang yang melakukan pelitian bagaimana caranya membuat misalnya titanium surface-nya itu membuat surface-nya menjadi lebih super hydrophilic sehingga jadi lebih basah sehingga sel itu akan lebih cepat nempel kepada surface-nya itu sendiri nah itu saya juga pernah lihat surface-nya itu misalnya kalau saya memakainya itu dengan membuat nanotubes di permukaan surface-nya itu sendiri dan kemudian juga kalau Anda bermainan di bidang hydrogel itu juga Anda bagaimana memikirkan membuat suatu scaffold yang bisa meningkatkan osteoproses penubuhan tulang misalnya seperti itu itu lagi sering dipakai di sini lagi sering di riset yang paling hot di sini dilakukan terima kasih terima kasih selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam saya asdim salah satu asdim salah satu dosen di jurusan kimia FMI PAU MIPA terkait terkait dengan kimia ya khususnya korosi jadi seperti apa yang Prof presentasikan karena kalau terus terang masalah gigi saya tidak begitu paham ini banyak dokter gigi di sini yang hadir nanti mungkin mereka banyak yang akan bertanya tapi saya terkait kimianya begini korosi itu menjadi salah satu konsen kita juga kebetulan saya bidangnya elektrokimia termasuk juga riset tentang korosi di samping foto elektrokimia terkait dengan beberapa aplikasi khususnya nanomaterial juga tapi terkait semuanya ke elektrokimia nah khusus korosi tadi saya tertarik ini titanium kita banyak yang kita lakukan baru ke arah industri ya artinya produk-produk industri selama ini proses korosi yang kita pelajari terkait dengan industri-industri seperti perminyakan kemudian juga semen dan lain tapi kalau bidang terlihatan memang belum kita sama sekali belum kita sentuh karena kita beranggapan di bidang kesehatan itu mestinya tidak ada korosi karena ini kan terkait dengan kesehatan dan lain artinya zero korosion kita beranggapan jadi penelitian di bidang itu juga kita tidak terlalu konsen tapi ternyata ini membuka wawasan saya juga secara pribadi dengan background physical chemistry especially in electro chemistry jadi ini ternyata juga ada kaitan sangat terkait dengan bidang kekhususan seperti korosi nah itu mungkin kalau sudah pengantar terkait dengan titanium titanium korosion yang seperti Prof jelaskan tentu ini logam yang akan nanti secara umum menghasilkan nanti ada ionnya itu sudah pasti titanium ion itu nah ini secara kesehatan apakah titanium ion ini ada pengaruh tidak itu karena pasti nanti walaupun kecil dalam jumlah yang katakanlah 4 per milion atau VPN itu akan bisa masuk ke tubuh kita ke pencernaan dan lain lainnya walaupun itu hanya jumlah kecil nah sampai sejauh ini penelitian bagaimana efek dari titanium ion ini terhadap kesehatan apakah ada batasan tertentu karena ini dipakai lama kan Prof mudah-mudahan nanti ini dipakai mungkin 10 tahun atau 20 tahun malah kan atau mungkin kalau bisa itu seumur hidup itu dipakai karena kan pasang sekali jangan ganti lagi kan tujuannya gitu ya kalau bisa tujuan tapi masalahnya ini pasti akan menghasilkan ion titanium secara kontinu terus-menerus nah ini pertama pertanyaannya adalah apa ada riset atau penelitian bagaimana kemudian kandungan titanium yang terakumulasi di dalam tubuh kita itu berpengaruh khususnya ion titanium terhadap kesehatan kesehatan kita secara keceluruhan itu yang pertama ini terkait kesehatan terus-terusan saya tidak paham tentang bagaimana efeknya kemudian yang kedua nah kita ada salah satu metode itu dengan aloe ya pro ya dengan mencampurkan logam dengan logam lain tapi jumlahnya bisa kita buat dengan rasio tertentu kemudian ini lebih tahan korosi maka mungkin mungkin dikatakan kalau di Indonesia itu anti korosi seperti itu nah sampai sejauh mana ini pro penelitian di bidang ini ya terutama terkait dengan dental implant ini kan nah tentang aloe ya atau istilah di kimia itu doping ada juga doping doping kita doping dengan logam tertentu logam lain kemudian ini materialnya lebih tahan korosi atau kita buat aloe dengan komposisi khusus kita cari logam lain jadi kalau ada semacam coating ya coating itu kan di permukaan jadi kalau doping kita kan masuk kita masukkan ke dalam struktur kristal dari titanium itu sendiri ya walaupun ini sulit tapi ini salah satu tantangan juga tapi yang saya tanyakan adalah sampai sejauh mana penelitian ini ya tentu di dunia ya ininya melakukan apakah bisa kita doping bisa kita buat aloe dan lain-lain sehingga titaniumnya ini lebih tahan korosi di samping tadi ada coating dengan halo 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 oh bisa hilang oh sorry hilang dikit tapi saya ngerti pertanyaannya bisa dengar halo 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 kok hilang kok hilang suaranya seperti ini ya maaf masih oh ya oke pertanyaan kamu ada dua ada dua ada ini ya pertanyaannya saya dengar jadi gini pertanyaan yang yang kedua dulu saya jawab ya saat ini banyak orang yang mencoba mencampur titanium dengan zirconium oke jadi ada satu perusahaan dental implant itu dia sudah menjual 15% zirconium plus 85% titanium oke itu sudah sudah on the market itu itu namanya rock solid kalau mereka bilangnya oke dan itu study saya juga sudah study yang belum saya publis menurut saya itu belum publis itu menunjukkan bahwa rock solid zirconium itu kan lebih noble jadi dia bisa reduce corrosion rate daripada pure titanium jadi banyak juga orang berusaha untuk mencari alloy yang yang paling campuran alloy apa yang paling bagus supaya supaya mencegah atau paling tidak bukan mencegah mengurangi corrosion rate daripada titanium oke sekarang ini juga orang-orang lagi banyak juga memakai mau mencoba memasang membuat implant dari PEEK PEEK kalau orang-orang polimer tahu artinya apa PEEK PEEK itu juga dari semacam plastik tapi yang keras itu mereka juga sedang berusaha untuk membuat implant dari PEEK kemudian juga ada orang yang berusaha membuat implant dari pure zirconia dari ceramik oke itu juga ada kita sedang sedang sudah sudah on the market kalau di Eropa sudah ada itu oke sudah ada di Eropa sudah ada kalau pertanyaan yang pertama jadi saya sendiri belajar mengenai korosi ini dari orthopedics implant oke di orthopedics itu sudah sangat mendalam jadi mereka sudah berhasil menunjukkan bahwa implant-implant orthopedics implant misalnya hip implant oke kalau di Amerika itu Anda umur 65 itu sudah langsung ganti hips oke ganti hips ada hips implant oke Indonesia kan masih jarang kalau di Amerika itu sudah sudah ada umur masuk 60 langsung ganti hip implant oke sekarang ini lagi ngetop sekali orang-orang itu ternyata di klinik itu ternyata menunjukkan bahwa hip implant itu banyak yang failure banyak yang failure oke karena ternyata hip implant itu ada proses yang namanya tribocorrosion oke saya tidak omong tadi karena sedikit terbeda tribocorrosion itu artinya ada proses tribology proses wear oke ditambah juga dengan proses corrosion oke sehingga akhirnya will accelerate the release of the titanium ion manusia jalan terus manusia berjalan akhirnya partikelnya itu keluar partikelnya itu keluar kemudian akhirnya menyebabkan will induce inflammation akhirnya menjadi inflammation kemudian inflammationnya itu akan menjadi will induce osteoclast formation osteoclast itu adalah sel-sel yang memakan tulang nah itu akhirnya menjadi failure nah itu sudah sering ditunjukkan di orthopedics orthopedics implant juga menunjukkan bahwa ternyata partikel-partikel ini ion ini bisa menembus placenta jadi kalau ada ibu hamil punya hip implant dan kalau ternyata hip implant itu corrosi itu platinum partikelnya itu bisa lewat placenta bisa masuk ke bayi cuma sekarang pertanyaannya adalah apakah ada side effect daripada partikel-partikel ini partikelnya ini bukan hanya titanium tapi juga cobalt chromium karena orthopedics implant itu memakai cobalt chromium pertanyaannya adalah apakah ada side negative effect daripada partikel ini ke bayi nah itu belum belum ada hasilnya karena itu juga baru ditemukan itu recently itu hasil pertanyaannya risetnya jadi kita belum mempunyai long term effect daripada partikel ini kepada dalam tubuh kita oke jadi kita belum ada terima kasih banyak oke salam-salam ada yang mau bertanya dari Jambi dari Jambi ada yang mau bertanya lagi ini silahkan oh siap dari Jambi ada yang mau bertanya boleh boleh oke silahkan terima kasih prop terima kasih prop saya Karina dari Jambi hai baik prop saya Karina mau bertanya tadi kan terkait kondisi klinis pasien terdengar suaranya prop terdengar untuk ini implan sendiri ya prop dari pengargaannya tadi kan suatu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh terutama untuk pasien itu pasti memiliki kondisi klinis yang berbeda-beda apalagi ada pasien yang mengalami hyper sensitivitas seperti itu prop nah gimana mengalami apa sorry dulu lagi mengalami apa hyper sensitivitas prop oh oke sensitivitasnya lebih nah disini prop yang ingin saya tanyakan terhadap kondisi klinis dari pasien-pasien yang sudah melakukan implan-implan apakah ada kondisi klinis yang berbeda dari setiap pasiennya karena kan tadi pasiennya banyak ya prop dari yang usia masih muda sampai yang usia lanjut seperti itu prop atau kalau kondisi klinisnya ini sama apa berbeda setelah pemasangan implan seperti itu prop kemudian untuk terkait implan sendiri prop pada pasien diabetes apakah tetap disarankan atau tidak karena kan implan ini meskipun pembedahannya kecil tapi tetap dilakukan pembedahan sedangkan untuk pasien diabetes itu ketika ada luka itu sukar sekali untuk sembuhnya prop apakah tetap dianjurkan implan ini pada pasien diabetes terima kasih prop terima kasih very good question oke yang pertama mengenai hipersensitifitas yang pertama mengenai hipersensitifitas jadi titanium itu is very inert is very biocompatible jadi saya belum pernah melihat adanya pasien yang alergi terhadap titanium oke walaupun di jurnal-jurnal itu juga ada you know one atau blue moon 1 banding 1 juta mungkin ada ada dilaporkan kasus di mana pasien mempunyai alergi terhadap titanium oke tapi overall saya belum pernah 99% you know 99% 99.9999% itu adalah pasien itu biasanya tidak alergi terhadap titanium oke jadi jarang sekali ada orang yang mempunyai alergi terhadap titanium kemudian yang kedua pertanyaannya apakah pasien yang yang diabetik itu bisa diberikan perawatan seperti ini juga bisa apabila diabetiknya itu terkontrol oke jadi disini kalau kita melakukan sesuatu melakukan perawatan implant kita selalu akan bilang sama dia apakah kalau dia punya diabetes apakah diabetesnya terkontrol dan kita selalu cek darahnya karena study juga sudah menunjukkan bahwa terdapat suatu korelasi antara uncontrolled diabetes dengan failure daripada implant itu sendiri jadi kalau pasiennya tidak diabetiknya tidak terkontrol maka implantnya itu akan failurenya akan lebih tinggi berbanding dengan yang dikontrol jadi kita harus selalu kontrol diabetesnya kemudian pasien-pasien yang merokok juga kita selalu bilang sama dia supaya puasa merokok dulu selama 3 bulan supaya nikotinnya bisa dikontrol di dalam darahnya dan sebagainya harusnya seperti itu idealnya seperti itu mengenai apakah di Indonesia bisa dilaksanakan ya mudah-mudahan terima kasih ya bagaimana dari Lampung cukup cukup jelas cukup jelas terima kasih cukup jelas kita lanjut ke Universitas tadi yang baru-baru bertanya Universitas ini Jambi kita lanjut ke Universitas Lampung dulu Pak mungkin ada yang bertanya ya Lampung bisa mendengar selamat menikmati Saya Vincent Ferdinand dari Hymia FNI Paunila. Ijin bertanya, Pak, mengapa implan harus memakai metal, dan apakah dalam pemasangan itu bagaimana sirkulasi di gusi tersebut? Sirkulasi darat di gusi tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Very interesting question. Kenapa implan itu mesti memakai metal? Karena kalau tidak memakai metal, pakai apa lagi? Oke. Jadi gini, karena di mulut itu berbeda. Di mulut itu kita ada pengunyahan, oke. Mulut itu adalah salah satu organ di tubuh kita yang paling aktif. Oke. Jadi Anda, Anda, kita itu beratus ribu kali mulut itu bergerak, karena pada waktu kita makan, karena pada waktu kita ngomong, dan sebagainya. Jadi untuk menggantikan gigi itu kita harus mempunyai suatu, kita harus gantikan dengan suatu bahan yang mempunyai kekuatan tertentu, gitu. Karena forces-nya, saya lupa, forces di gigi molar, gigi belakang, itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan gigi depan. Oke. Jadi, metal itu pada waktu itu yang dipikirkan oleh mereka, gitu. Jadi, kenapa kita nggak memakai gold? Gold is a good idea, tapi gold itu tidak terlalu kuat dibandingkan dengan titanium. Oke. Sekarang ini orang juga memakai alloy, titanium seperti yang saya bilang sebelumnya, titanium dengan zirconium. Jadi titanium 85%, zirconium 50%. Kenapa dicampur dengan zirconium? Karena supaya implannya itu jauh lebih kuat. Jadi, kamu bisa bayangkan saja pada, jadi kita bisa memasang implannya itu dengan, misalnya, implant yang lebih pendek daripada yang seharusnya, gitu. Daripada yang ada sekarang. Misalnya sekarang ini kita memasangnya itu dengan 10 mm, mungkin di masa depan kita bisa memasangnya dengan hanya 5 mm. jadi tergantung daripada kekuatan, daripada metal yang baru itu sendiri. Dan kemudian juga, saat ini seperti yang saya bilang sebelumnya, ada orang yang juga mau bikin imparnya itu terbuat daripada zirconium. Oke. Jadi terbuat daripada ceramik. Nah, tapi ceramiknya itu juga. Zirconium itu adalah ceramik yang sangat sukar. Itu. Itu adalah salah satu ceramik yang paling sukar. Itu orang-orang sedang berusaha mengembangkan dari zirconium. Kenapa pertanyaannya adalah, kenapa kita mau mencoba memakai dari zirconium? Karena ternyata implant itu ada yang terbuat dari TTIP itu ada juga sisi negatifnya. Negatifnya adalah kalau gusi daripada pasien itu tipis, maka pada waktu Anda pasang implant, Anda akan lihat gray color. Oke. Anda akan lihat gray color. Saya coba akan kasih contohnya. Misalnya seperti ini. Sebentar ya. Dan kemudian untuk sambil itu, untuk pertanyaan yang kedua adalah, apakah digusinya itu ada, gimana sirkulasi darahnya? Sirkulasi darahnya akan sama dengan, akan sama dengan gusi yang Anda punya sekarang. Oke. Ini saya akan kasih lihat contohnya. Jadi seperti Anda lihat di sini, Anda bisa lihat ya. Seperti Anda lihat, gusi di sebelah, ini terbuat daripada TITANIUM. Dan ini gusinya di sini lebih gray color dibandingkan dengan yang sebelah bawah. Jadi ini alasan kenapa orang-orang akan mencoba menggunakan implant yang terbuat daripada zirconia saat ini. Karena mereka melihat bahwa pada kasus-kasus pasien yang mempunyai gusi yang lebih tipis, pada waktu mereka tersujum itu, mereka akan lihat gray color di sini. Cukup pertanyaannya? Ya, bagaimana dari Lampung? Cukup? Cukup ya? Ya. Cukup. Sudah? Sudah cukup? Terima kasih. Ya, Pak. Dari Lampung kita kembali sekali lagi, Pak. Sesinya dari Bengkulu. Nanti dilanjutkan satu kali sesi. Setelah itu mungkin cukup ya, Pak. Ya, dari Bengkulu, Pak. Ada satu lagi pertanyaan dari Dr. Gigi. Silahkan. Malam, dok. Malam. Awas malam. Gigi Ropi, dok. Ya. Ini masalah teknik saja, dok. Saya mau menanyakan tentang masalah ulir dari implant tadi, dok. Itu kan bermacam-macam bentuk ulirnya itu, dok. Apakah untuk pemasangannya itu sesuai dari ketebalan dari tulang? Atau gimana, dok? Oh, ulirnya tidak ada pengaruh. Yang pengaruhnya adalah diameter daripada implant itu sendiri. Diameter daripada implant itu sendiri. Yang akan menentukan. Diameter daripada implant itu sendiri. Yang penting itu adalah diameter, diameternya, dan juga panjangnya. Putus-putus, dok. Kurang jelas, dok. Ya, oke. Yang penting itu adalah diameter dan panjang daripada implant itu sendiri. Bisa dengar? Halo? Halo, bisa dengar? Halo? Halo? Tidak cukup jelas, dok? Tidak dengar? Tes, tes. Satu, dua, tiga, tes. Bisa dengar? Waduh. Halo? Bisa dengar? Sepertinya ada gangguan sinyal, Pak. Oh, panjang dimana nih saya? Ada bisa dengar saya? Ada sinyal dari, itunya agak lemah. Signal di Bengkulu mungkin lemah, Prof. Oh, oke. Bisa dengar? Bengkulu bisa dengar? Udah, udah, udah bisa, dok. Ya, jadi ulirnya itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah diameter dan panjang daripada implant itu sendiri. Itu yang, jadi anatomi daripada pasien itu yang akan menentukan berapa diameter dan berapa panjang implant yang akan kalian pakai. Oke, dok. Terima kasih, dok. Yuk, sama-sama. Ya, mungkin lanjut dari Jambi, satu kali lagi. Silahkan. Silahkan. Oke, ada lagi dari Jambi yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, Prof. Saya mewakili teman-teman ini, tadi kita sempat diskusi sebentar. Apakah sudah ada di grup O Profesor yang meneliti kemungkinan itu kalau korosi itu kan dia mungkin bereaksi ya dengan pengertian korosi dan kita ini kan karena teroksidasi gitu. Tetapi ini mungkin, apakah ini mungkin dia hanya titanium atau zirconium itu membentuk komplek, senyawa komplek, membentuk ikatan dengan beberapa molekul yang ada di gusi, kemungkinan ada di gusi atau kebakteria gitu ya. Jadi bakteria itu seperti molekul tertentu gitu, ada molekul tertentu yang mengikatnya. Jadi dia berinteraksi, kemudian dia mengikis, mengikat. Itu kira-kira ada nggak penelitian yang berkaitan dengan, selain tadi kan pH segala macamnya, panas, temperatur yang berbeda-beda dari apa yang kita makan, kita makan panas, makan dingin itu mungkin mempengaruhi secara fisik. Tapi secara kimiawinya, adakah mungkin ada beberapa mikroba yang ada di mulut atau dari makanan itu yang bahan kimia yang ada di mikroba itu berikatan dengan metal kita, sehingga metal itu terkikis, terambil pelan-pelan. Nah itu yang pertamanya. Kemudian yang kedua, tadi kan dia dekat sekali dengan gusi. Ikusi itu ada sirkulasi darah juga, adakah hasil penelitian atau apa, Rob sudah meneliti, kalau metal-metal tersebut masuk ke sirkulasi darah, kemudian kena gigi ini dekat dengan otak, kemudian ada gangguan di fungsi otaknya. Kira-kira itu pertanyaan dua, pertanyaan tiga. Terima kasih, Rob. Wah, terima kasih. Wah, pertanyaan pertamanya bagus sekali itu pertanyaannya. Dan jawabannya terus tangan saja saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah, ada orang yang menyelidiki hubungan antara mikrobiome, mikrobiome itu jadi bakteria profil di sekitar implant itu dengan jumlah titanium partikel. Oke, jadi dia ambil profilnya, kemudian dia juga hitung jumlah titanium partikel yang ada di gusi itu. Dan study menunjukkan ada hubungannya antara jumlah partikel dengan jumlah bakteria ataupun spesiesnya. Jadi jumlah partikelnya ini basically influence the colonization dari profil daripada bakteria itu sendiri. Pertanyaan Anda, how, it's very deep, saya nggak tahu jawabannya apa. How itunya saya nggak tahu. Tapi saya tahu deskriptifnya, saya pernah baca, Pak, study seperti itu. Kemudian mengenai efeknya sampai ke otak apa tidak, saya belum pernah baca ada laporan klinisnya. Apakah metal ionsnya itu bisa sampai ke otak, itu juga saya belum pernah baca. Karena susahnya adalah kalau misalnya pasien itu meninggal, dan kemudian itu juga orang pasti mikirnya banyak faktor. Jadi apakah dia akan memikirkan, oh ini apakah kemungkinan besar daripada titanium, kecuali level of titaniumnya di darahnya itu sudah sedemikian tinggi, which is usually jarang terjadi, seperti ini, usually jarang terjadi. Di ortopedics itu sudah sangat sering terjadi pengukuran-pengukuran seperti ini. Jadi, dan biasanya itu dilakukan untuk pasien-pasien yang mempunyai infeksi. Jadi dia punya ortopedics implant, dan dia mempunyai infeksi, dan kemudian dilakukan, dilihat di darahnya itu apakah ada seberapa tinggi konsentrasi daripada kobalt kromium ataupun titanium di pembuluh darah, di peredaran darahnya itu sudah sering dilakukan. Tapi kalau di kedokteran gigi, terus terang saja, grup saya itu saat itu adalah pionirnya, itu yang pertama kali melakukan penelitian mengenai hubungan antara implant, metal-metal yang ada di rongga mulut, yang ada di kepala, dengan ion yang terhadap, yang ada di dalam peredaran darah. Dan kita saat ini juga tidak tahu threshold-nya itu yang seberapa. Misalnya Anda jadi subjek saya, ternyata Anda itu ternyata titanium-nya tinggi, tapi Anda sehat. Jadi kita masih belum bisa bikin threshold-nya, karena kita belum menemukan pasien yang sakit gara-gara, yang mungkin gara-gara titanium ini. Jadi penelitian klinik itu sedikit lebih komplikasi dibandingkan dengan penelitian laboratorium. Karena penelitian klinik itu mesti ada simptomnya, mesti ada gejala-gejala bahwa dia keracunan dari titanium, dan segala macam. Dan itu belum pernah kita temuin di klinik sampai saat ini. Terima kasih. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Pertanyaan Anda yang pertama itu, sangat terbuka. Nanti saya akan coba cari. Nanti kalau saya dapat jawabannya, saya akan coba share ke Anda. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Giri, Bengkulu. Halo, Pak Giri. Ya, maaf terputus. Ya, mungkin sekali lagi dari Inovator Lampung, sekaligus pertanyaan penutup dari Lampung mungkin ada. Ya, sudah, 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 sudah. Tidak ada dari Lampung? Kalau tidak ada, kita akhiri untuk sesi tanya-jawab. Dari kegiatan, yaitu topik dental implant from clinic to research, dapat kita ketahui bahwa dengan adanya implant dan teknologi, semakin baik untuk pemasangan gigi implant, entah itu terkait dengan penggunaan titanium, ataupun gunakan dengan cara coating untuk mengurangi dari korosif. Mungkin sekian dari saya untuk kegiatan sebagai moderator, dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sebelum saya tutup, saya kembalikan ke Ibu Farah, selaku sebagai I4. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya, terutama Bapak Portino Sukojo, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, baik yang belum pernah mendengar tentang ilmu tersebut, maupun yang sudah mendalaminya juga, pasti ilmu itu insya Allah akan bermanfaat kemudian hari kita. Dan kami juga berterima kasih kepada semua universitas yang telah membantu lancaran dari acara ini sendiri, dan kami sebagai perwakilan, dan saya sebagai perwakilan dari I4, terutama dari Divisi Acara Promosi dan Komunikasi, mengucapkan terima kasih sebanyaknya kepada kalian semua, dan kami juga mohon maaf, jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang salah, yang kami ucapkan, dan semoga kita semua bisa menggunakan ilmu yang kita pelajari hari ini, untuk hidup kita yang selanjutnya, dan kami tutup bicara I4 Lektor pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf, selamat tiang, selamat malam, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Pak Kotino, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih.